Sejak tahun lalu, Pemda Bengkulu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar melakukan gerakan pangan murah. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan di Bengkulu Selatan terutama pada bahan pokok beras. Setidaknya, sembilan bahan pokok wajib dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau pada gerakan pangan murah, mulai dari minyak goreng, telur, bawang, hingga beras, dan lainnya. Susmanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mengatakan guna memenuhi kebutuhan bahan pokok tersebut, pihak Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan para distributor dan bulok yang siap menyediakan pasokan beras. Terkhusus untuk beras, pihak Dinas Ketahanan Pangan memastikan siap mendistribusikan 2 ton beras per hari dalam kegiatan dengan harga Rp55.000 per kemasan 5 kg. Adapun kegiatan pangan murah kali ini dilakukan setiap 2 kali dalam 1 bulan, yakni pada awal bulan dan pertengahan bulan dengan lokasi yang berbeda-beda. Dan ini kita lakukan secara rutin. Pada awal minggu pertama tiap bulan, dengan pertengahan tiap bulan kita lakukan secara rutin. Untuk persediaan sendiri sembakonya ada berapa Pak yang kita siapkan Pak? Kita bermitra dengan mitra SPHB, menyediakan beras kisaran 2 ton per hari, kemudian bawang bermitra dengan para distributor, kemudian minyak bermitra dengan bulok. Anggino Verdo, RBTV melaporkan.